Pendekar bayangan setan jilid 11. Perubahan yang terjadi di luar dugaan ini berlangsung terlalu mendadak, sekalipun di tengah kalangan berdiri berpuluh-puluh orang jagoan berkepandaian tinggi ternyata tak seorang pun yang sempat menghalangi datangnya angin pukulan itu. Pada saat itulah dari luar kalangan mendadak berkumandang datang suara pujian kepada Seng Buddha, sesosok bayangan abu-abu dengan cepatnya melayang masuk ke tengah kalangan kemudian, diikuti segelung angin pukulan yang lunak mengalir keluar menyambut datangnya angin pukulan si orang tua berjubah hitam itu. Seketika itu juga suara ledakan yang amat bergema memenuhi seluruh hangkasa, terdengar kakek tua itu mendengus berat mendadak tubuhnya meloncat setinggi 7-8 kaki kemudian bagaikan seekor burung elang dengan cepatnya berkelebat meninggalkan tempat itu. Kedatangan maupun kepergiannya amat cepat bagaikan tiupan angin berlalu, semua jago yang ada di sana ternyata tidak sempat untuk melihat siapakah bayangan manusia yang baru saja berkelebat itu. Bayangan abu-abu yang datang terakhir pun agaknya tergetar olah angin pukulan tersebut, tubuhnya berturut-turut mundur beberapa dipa ke belakang baru berhasil berdiri tegak. Kiranya orang itu bukan lain adalah Sam Kuan Sin Nye yang namanya sudah menggetarkan seluruh bulim. Dengan wajah yang amat murung sekali dia gelengkan kepalanya lalu menghela napas panjang, mendadak tubuhnya mencelat kembali ke atas di antara berkibarnya ujung baju tubuhnya dengan cepat meluncur ke depan mengejar ke arah bayangan hitam yang meninggalkan tempat itu terlebih dulu. Untung sekali Cisita Isu serta Tantia Beng yang sedang mengadu tenaga dalam tidak sampai terpukul oleh angin pukulan yang dilancarkan kakek tua berjubah hitam yang berkerudung itu, sekalipun begitu mereka pun tergetar juga oleh dorongan angin pukulan tersebut sehingga pada mendengus berat kemudian berpisah dan masing-masing menggelinding di atas tanah sejauh dua kaki. Sewaktu semua orang merasa sangat terkejut dan bingung dengan kejadian yang sudah berlangsung barusan ini kembali terlihat sesosok bayangan merah bagaikan kilat cepatnya berkelebat masuk ke tengah kalangan kemudian bungkukan badan mengendong tubuh Tantia Beng. Sedikit ujung kakinya menutul permukaan tanah tubuhnya dengan amat ringannya sudah meloncat keluar dari tembok pekarangan dan melayang ke arah hutan di luar perkampungan Cui Cusian. Aloo Hucu yang melihatkan Tantia Beng berhasil ditolong oleh dia jadi amat gelesar sekali, dengan cepat dia membentak keras tubuhnya dengan dasyatnya menubruk ke arah tembok pekarangan itu. Tetapi pada waktu dia menubruk ke depan itulah sinar pedang dari Kunlun Petu sudah berkelebat memenuhi angkasa kemudian bersama-sama mengejar dari belakangnya. Pada saat itu kembali terasa segulung angin pukulan berhawa dingin menggulung datang, terlihat sesosok bayangan putih diiringi suara tertawanya yang amat merdu meloncat keluar dari balik tembok kemudian dasyat ke arah para jago melihat datangnya serangan yang amat gencar itu mereka semua pada terdesak turun dari atas tembok. Pek Ihalo Osut seru mereka berbareng dengan terkejut. Tetapi di dalam sekejap metu itu pula bayangan putih itu sudah lenyap tak berbekas. Ilmu pukulan yang digunakan kakek berjubah hitam yang berkerudung tadi adalah ilmu pukulan teh yang moci yang yang merupakan ilmu tunggal dari si penjagal selaksali hahong, sedang orang yang menahan kejaran para jago pun adalah putrinya si Pek Ihalo Osut Huxiao Tian adanya. Dengan adanya kejadian ini maka para jago dari tujuh partai besar semakin menganggap kalau pembunuhan berdarah yang terjadi di dalam perkampungan Cui Cusian adalah perbuatan dari si penjagal selaksali huhong serta Tan Kiabeng. Setelah rasa terkejut yang mencekam di hati para jago dapat diredakan terdengarlah dari Lohu Chu memperdengarkan suara tertawa dinginnya yang amat menyeramkan semula pintu masih menaruh sembilan bagian rasa welas asih kepada mereka, tetapi kini Lohu tidak bisa berbicara lagi kami Godi Pei bersumpah akan menggunakan care apapun untuk bergebrak dan mencari gara-gara dengan kawanan iblis itu. Leng Hang To'o Tian dengan termenung menundukkan kepalanya rendah-rendah dia merasa amat malu sekali dengan kejadian yang baru saja terjadi ini. Tujuh orang Chiang Bun Jin dari tujuh partai besar ada lima orang yang hadir di kalangan tetapi tidak disangka mereka berlima tidak berhasil mencegah orang lain untuk melukai dan menolong kawannya. Semula si kakek tua berkerudung itu yang ada kemungkinan adalah si penjagal selaksali Hu Hang munculkan dirinya kalau dia sih masih mendingan tetapi kemudian orang yang menolong Tantia Beng jelas adalah dua orang gadis yang usianya masih muda. Bila mana peristiwa ini sampai tersiar di dalam Bulim mau kemanakan wajah dari tujuh partai besar? Bagaimana mereka bisa memimpin Bulim lagi dengan sangat menyesalnya dia menghela nafas panjang kemudian tubuhnya meloncat melewati tembok pekarangan seorang diri dia meninggalkan perkampungan Cui Cusian itu terlebih dulu. Ketiga belas orang Elo Hon dari Siaw Lim Pei pun segera menggotong pergi Cisita Isu yang sudah jatuh tidak sadarkan diri saking kagetnya bersama-sama dengan ketiga orang Hu Shou yang terluka mereka meninggalkan tempat itu dengan hati yang murung. Diikuti para jago dari partai lainnya pun berturut-turut saling susul menyusul meninggalkan tempat tersebut. Demikianlah peristiwa pembunuhan masal yang terjadi di perkampungan Cui Cusian dengan amat cepatnya sudah tersiar di seluruh kalangan dunia persilatan bagaikan api yang membakar lapangan siang-siang dengan cepatnya berita itu sudah menjalar ke seluruh pelosok tempat bahkan sudah Menggemparkan para jago baik dari kalangan Pekcu maupun dari kalangan Hektu. Para partai yang kehilangan orangnya di dalam pembunuhan itu semakin dibuat gelusar lagi mereka bersumpah hendak membunuh iblis ganas penyebab kekacauan di bulim ini. Si penjagal selaksali yang namanya sudah menggetarkan seluruh sungai telaga saat ini sudah dianggap sebagai duri di depan mata, di mana saja dia sampai tentu ada orang yang mengejar dan hendak membunuh dia. Sebaliknya Tan Kia Beng yang dikarenakan memiliki pedang Kiem Cheng Giyok Hun Kiem memancing pula keinginan orang lain untuk merebutinya. Dengan demikian hampir boleh dikatakan di mana-mana berkelebat bayangan iblis setiap langkah bergerak maju keadaan situasi sangat berbahaya sekali setiap kali ada ancaman bahaya maut. Tetapi sejak Tan Kia Beng ditolong pergi oleh bayangan merah itu ternyata lama sekali dia tidak munculkan dirinya kembali di dalam bulim, sebetulnya dia pergi kemana? Dan bagaimana dengan keadaan lukanya? Kita balik pada Tan Kia Beng yang berada di dalam keadaan tidak sadar sudah ditolong oleh orang lain dan dibawa lari meninggalkan perkampungan cuwi-cusian itu. Entah sudah berlari seberapa lamanya akhirnya gadis berbaju merah itu baru berhenti berlari dan dengan perlahan meletakkan badan Tan Kia Beng ke atas tanah. Sepertanakan nasi kemudian Tan Kia Beng baru sadar dari pingsannya, dia membuka matanya dengan perlahan tampaklah orang yang menolong dirinya ternyata adalah gadis berbaju merah yang mukanya berkerudung. Gadis ini pernah ditemuinya satu kali di dalam kebun bunga di belakang bangunan Cun Ong waktu itu dia merasa potongan badannya sangat dikenal olehnya. Saat ini setelah berhadap-hadapan matu dia merasa potongan badannya semakin terasa pernah dikenal olehnya, tetapi pada waktu itu tidak ada kesempatan buatnya untuk banyak bertanya. Diam-diam dia menyalurkan hawa murninya untuk mengitari seluruh tubuhnya satu kali saat itulah dia baru merasa kalau hawa murninya mulai membuyar. Ada beberapa buah urat nadi serta jalan darahnya yang tersumbat tidak terasa lagi dia menghela nafas panjang mendadak terdengar gadis itu membuka mulutnya bertanya dengan suara yang amat halus sekali. Bagaimana dengan keadaan lukamu tiga urat nadi tersumbat delapan jalan darah sukar ditembusi lalu bagaimana sekarang soal ini aku percaya masih ada care untuk mengatasi cuma saja aku membutuhkan waktu tiga hari baru bisa menembusi kembali urat nadi serta jalan darah tersebut. Selesai berkata dengan terhuyung-huyung dia merangkak bangun menjurah kepada gadis itu. Budi pertolongan dari Nona untuk selamanya Chai Hei tidak bakal lupakan, dapatkah Chai Hei mengetahui nama besar dari Nona ujarnya. Gadis itu segera tersenyum. Bertemu kenapa harus berkenalan ujarnya kemudian dengan nada yang penuh rasa khawatir sambungnya lagi. Saat ini jejak musuh tersebar di seluruh penjuru dunia badanmu pun sedang menderita luka walaupun boleh dikata tiga hari kemudian badanmu bisa pulih kembali seperti sedia kalah tetapi bila mana tidak ada orang yang menjaga dirimu bagaimana hal ini bisa terjadi? Hei sungguh membuat hatiku cemas, suhuku pun melarang aku, bicara sampai di sini mendadak dia menelan kembali kata-katanya kemudian menghela nafas panjang. Nona sudah menolong Chai Hei meloloskan diri dari mulut macan budi tersebut aku tidak dapat melupakan untuk selamanya bagaimana sekarang Chai Hei berani minta Nona untuk susah-susah menjagakan diriku lagi ujarnya Tan Kiya Beng sambil tertawa pahit bila mana Nona ada urusan silahkan berlalu sehabis berkata dia merangkap tangannya siap berjalan meninggalkan tempat tersebut dengan cepat gadis berbaju merah itu melayang ke depan menghalangi perjalanan. Kau tidak boleh berlari senaknya teriaknya dengan cemas. Kita pergi mencari satu tempat persembunyian yang baik dulu kau lantas mengobati lukamu di sana sedang aku pergi mengerjakan perintah dari suhu, setelah urusan selesai aku segera akan kembali lagi bagaimana? Kau rasa baik tidak care ini. Tan Kiya Beng cuma merasakan nada ucapan itu amat halus dan mesra sekali membuat orang merasa hatinya sedikit berdebar-debar di samping itu dia pun merasa suara itu sangat dikenal olehnya membuat dia semakin tertegun dibuatnya. Sepasang matanya terbelalak lebar-lebar dan memperhatikan dirinya mulut melongot, untuk sesaat lamanya ternyata dia sudah lupa untuk memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ketika gadis itu melihat dia berkesikap demikian, tidak terasa senyuman manis kembali menghiasi bibirnya. Eee kau kenapa tanyanya perlahan, kenapa memandang aku terus tanpa berbicara apakah di badanku ada gulanya? Saat itulah Tan Kiya Beng baru merasa kalau sikapnya sekali tidak sopan, air mukanya seketika itu juga berubah jadi merah padam seperti kepiting rebus. Sekonyong-konyong, terdengar suara yang amat merdu bergema datang disusul dengan suara ketawa cekik ikan yang amat ramai. Walaupun badanmu tidak bergulat tapi mulutmu ada madunya, hii, hii, mendengar perkataan tersebut si gadis berbaju merah yang berkerudung itu jadi sangat terperanjat. Kau siapa bentaknya dengan keras. Tampaknya bayangan merah berkelebat dengan cepat menubruk ke arah mana berasalnya suara tadi. Baru saja gadis berbaju merah itu menubruk keluar dari hutan tersebut kembali tampak bayangan putih dengan cepat. Bagaikan kilat sudah menerjang ke hadapan Tan Kiya Beng kemudian menotok jalan darah tidurnya. Setelah itu ia menggandeng tubuhnya ke dalam pelukan dan kembali melayang meninggalkan tempat itu hanya di dalam sekejap saja mereka berdua sudah lenyap tak berbekas. Tan Kiya Beng yang urat nadinya serta jalan darahnya tersumbat pendengaran serta ketajaman matanya sudah tidak tajam lagi, menanti dia merasa adanya serangan bokongan dan siap hendak meronta waktu sudah terlambat dengan mudahnya dia berhasil ditawan oleh orang tersebut. Entah lewat beberapa saat lamanya dia baru sadar kembali dari pingsannya, dengan cepat dia membuka matanya, dia menemukan dirinya berbaring di samping sebuah hutan gambu. Si iblis wanita berbaju putih Huxiaoqian dengan mencekal tangannya. Ketika Tan Kiya Beng melihat dirinya tidak kuasa hawa amarahnya sudah berkobar kembali, dengan cepat meloncat bangun. HMM tidak aneh kalau orang-orang Kango pada siap sedia hendak bunuh kalian ayah beranak, makinya dengan gusar. Kiranya kalian beranak memang berhati kejam dan buas, eeeei, kau bertemu dengan ayahku balik tanya Huxiaoqian dengan keheranan, sepasang biji matanya yang hitam dan jeli itu dengan amat menggiurkan memandang tajam dirinya. HMM, bila mana aku bertemu dengan dirinya dia tidak bakal bisa lolos dengan begitu mudah dari tanganku. Heee heee, kau jangan mengira dengan kepandayanmu yang tidak seberapa itu lalu boleh bersikap sombong, kau kira ayahku mudah diganggu seruhu si Huxiaoqian tertawa dingin peduli dan mudah diganggu atau tidak. Aku orang sitan bersumpah akan bunuh dirinya, kau, kau, kau manusia tidak berbudi, di tengah sebarang angin yang amat tajam mendadak Huxiaoqian meloncat maju ke depan kemudian ayunkan tangannya persen beberapa gaplokan ke atas pipinya. Tan Kiyabeng yang sekarang bukanlah seperti Tan Kiyabeng dahulu, mana dia mau membiarkan dirinya terkena gaplokan tersebut? Kau cari gara-gara, bentaknya dengan keras kakinya sedikit bergerak. Sereet, dengan disertai suara desiran yang amat keras dia melancarkan satu pukulan dasyat ke arah depan. Tetapi sebentar kemudian dia sudah dibuat tertegun bukan kah ratna diserta jalan darahku sudah tersumbat bagaimana sekarang aku bisa mengerahkan tenaga kembali pikirnya dalam hati. Diam-diam dia segera menyalurkan hawa murninya untuk mengitari seluruh tubuh dia segera merasakan badannya sangat nyaman tidak terasa ada sedikit gangguan pun seketika itu juga dia jadi paham kembali. Dia tahu tentunya setelah si iblis wanita berbaju putih Huxiaoqian menotok jalan darahnya yang tersumbat. Ketika akan teringat sikapnya yang berangasan barusan ini di dalam hati dia jadi merasa riku dengan sendirinya, dengan perlahan-lahan dia angkat kepalanya memandang ke arahnya. Tampak Huxiaoqian seperti juga keadaan semula sambil menyekal bambu dia memandang dirinya sambil tersenyum, sikapnya yang polos dan nakal itu benar membuat orang jadi kewalahan, mau marah pun dibuat tidak jadi. Dengan langkah yang lebar dia segera berjalan maju ke depan lalu mengangkat tangannya menjuracai hai Tan Kiya Beng mengucapkan banyak terima kasih atas budi kebayak dari Nona yang menolong jiwaku ujarnya halus Huxiaoqian segera menutup mulutnya dan tertawa cekikikan aduh, aduh, dari mana datangnya begitu banyak adat yang konyol ejeknya. Tan Kiya Beng tidak mau mengubris ejekannya itu, dengan kata-kata yang serius itu kembali ujarnya, seorang lelaki sejati dapat membedakan mana yang berbudi mana yang dendam, walaupun Nona ada budi terhadap Cai Hai tetapi peristiwa pembunuhan berdarah yang sudah terjadi dalam perkampungan Ciu Cusian. Cai Hai tidak bisa untuk tidak bertanya kalau tidak berbuat-berbuat demikian, bagaimana Cai Hai bisa bertanggung jawab terhadap orang-orang yang sudah mati itu eee kau sedang main sandiwara apa-apa itu dendam, apa itu sakit, aku sama sekali tidak paham, baiknya kau bicara lebih jelas lagi. Apa kau tidak melihat sendiri kepala-kepala manusia yang tergantung di depan pintu masuk perkampungan Cui Cusian? Dan aku mau tanya padamu orang-orang itu sebenarnya ada dendam sakit hati apa dengan kalian ayah beranak? Kenapa kalian hendak menggunakan care yang begitu kejam dan ganas untuk menghadapi mereka? Aku minta kau jangan bicara sembarangan teriak. Cui Cusian tiba-tiba dengan gusar sedang badannya dengan cepat menerjang kehadapannya ayahku. Aku sejak kembali dari Gunung Godiai sudah mengambil keputusan mau pergi cari perhitungan dengan si kakek berkerudung yang memalsu kami ayah beranak, sampai saat ini beritanya sama sekali tidak kedengaran, berbicara sampai di sini dia merasa hidungnya jadi kecut. Dia titik air matanya menetes keluar membasahi pipinya, kemudian ujarnya lagi dengan sedih. Dia takut kepergiannya kali ada bahaya maka diangotot tidak memperkenankan aku ikut serta bahkan menitipkan aku di suatu tempat yang tersembunyi. Aku yang harus berada di tempat yang begitu sunyi seorang diri lama-kelamaan merasa tidak kerasan juga karena itu secara diam-diam aku kembali lagi ke perkampungan Cui Cusian. Siapa tahu tepat aku sudah bertemu dengan peristiwa berdarah tersebut. Akhirnya karena ingin melindungi dirinya aku tidak sempat lagi untuk menanyakan peristiwa ini lebih lanjut. Lalu apa kau tahu ayahmu sudah pergi ke mana? Tanya Tantia Beng keheranan. Bila mana aku tahu dia hendak pergi ke mana sekalipun dia tidak memperkenankan aku ikut aku pun bisa secara sembunyi-sembunyi mengikutinya. Kalau begitu urusan ini amat aneh sekali, apanya yang aneh urusan ini pastilah perbuatan dari orang yang mau mencelakai dan memfitnah kami. Kau jangan mengira ayahku suka membunuh orang, padahal dia adalah seorang yang berperasaan halus, cuma saja sifatnya memang rada keras kukai sekali. Selama ini dia selalu menganut, kau tidak mengganggu aku pun tidak mengganggu orang lain dan bila mana bukannya pihak lawan terlalu mendesak dirinya dia pun tidak bakal mau turun tangan membunuh orang lain. Aku berani memastikan kalau peristiwa yang terjadi di dalam perkampungan Cui Cusian bukanlah hasil pekerjaannya. Tantia Beng sudah ada dua-tiga kali bertemu muka dengan si penjagal sekasali Hu Hong. Dia pun merasa perkataan dari Hu Siao Cian ini bukannya sedang memelah ayahnya, sikap serta tindak tanduk dari Hu Hong agaknya memang seperti apa yang dikatakan urnya tidak terasa lagi di dalam hati. Dia mulai merasa ragu-ragu. Orang yang secara diam-diam mengacau dan sengaja memfitnah dirinya pasti bukan dikarenakan ada dendam sakit hati dengan si penjagal selaksali Hu Hong sasa pikirnya di dalam hati. Dia tentu masih ada tujuan lain yang lebih besar bila mana dia mau meminta saja kenapa dia harus-harus membunuh orang sebegitu banyaknya. Apakah dia tidak takut setelah peristiwa ini terseingkap maka dirinya bakal mengikat permusuhan dengan banyak orang? Hu Siao Cian yang melihat lama sekali dia tidak menjawab dengan perlahan lantas berjalan ke hadapannya dan goyang-goyangkan pundaknya. Eeei apa kau tidak percaya dengan omonganku tanyanya sambil mencibirkan bibirnya? Bukannya tidak percaya, ujarkan Kia Beng sambil menggelengkan kepalanya. Aku sedang berpikir apa tujuan dia sengaja memfitnah kalian berdua apanya yang perlu dipikirkan lagi seru Hu Siao Cian secara tiba-tiba dengan amat gusarnya. Dia tentu sedang berusaha untuk menimbulkan berbagai persoalan agar orang lain pada datang mencari balas dengan ayahku. HMM aku tidak akan takut kita lihat saja bagaimana akhirnya, sekarang bukan persoalan takut atau tidak takut bantahkan Kia Beng dengan cepat. Bila mana kita diharuskan menerima angus dari pantat kuali bukankah hal ini sangat menyakitkan hati sekali apalagi nama kalian ayah beranak di dalam dunia kangau pun sudah tidak terlalu baik, apakah kalian tidak ingin mencuci bersih nodet tersebut? Hei, kita jangan membicarakan soal ini lagi, hatiku benar-benar jadi murung setiap kali mendengar soal itu baiknya kita bicarakan lagi persoalan tersebut sesudah ayahku kembali walaupun di mulutnya Tan Kia Beng mengatakan demikian tetapi untuk beberapa saat lamanya dia pun tidak memperoleh satu care yang bagus untuk mengatasi persoalan tersebut. Hal ini pun dikarenakan waktu baginya untuk berkelana di dalam dunia kangau masih terlalu pendek, situasi pun tidak begitu paham ditambah lagi dia pun tidak mempunyai kawan erat yang dapat dimintai kabar maka itu satu-satu care buatnya untuk mencari berita adalah terjun kembali ke dunia kangau dan menerjang kesana kesini dengan ngawur. Kini setelah Huxiaoqian berbicara demikian dia pun merasa pada waktu ini care tersebut adalah satu care yang baik. Kemungkinan sekali dikarenakan dia sudah menerima pandangan yang jelek terhadap Huxiaoqian sewaktu ada di kebun bunga di belakang bangunan Chun Ong Hu walaupun pada saat ini dia merasa Huxiaoqian bukanlah seorang gadis yang tersesat tetapi di dalam hati kecilnya dia tidak ingin bergaul lebih rapat dengannya. Selesai berkata dia segera merangkap tangannya siap meninggalkan tempat itu. Eee kau hendak kemana teriak Huxiaoqian tiba-tiba dengan suara keras terpaksa Tan Kia Beng menghentikan langkahnya. Manusia gelandangan seperti aku ini mana ada tempat tinggal yang bisa dituju, aku suka kemana segera akan menuju kemana sambungnya sambil tertawa nyaring. Jikalau kau tidak mempunyai urusan yang penting, bagaimana kalau aku temani kau pergi melihat satu keramaian secara tiba-tiba saja aku merasa kedua orang Kang Ho yang hendak pergi kebangunan Chun Ong Hu itu pasti ada sebab. sebabnya bagaimana kalau kita pergi menyelidiki secara diam-diam. Setelah disadarkan oleh perkataan dari Huxiaoqian ini Tan Kia Beng pun segera merasakan juga kalau peristiwa ini sangat mencurigakan sekali, atau paling sedikit urusan ini pasti ada hubungannya dengan peristiwa dibunuhnya Chun Ong. Oleh orang-orang bulim ketika teringat akan peristiwa inilah mendadak dia teringat pula akan si gadis berbaju merah itu karenanya dia lantas tertawa. Menemani kau pergi aku pun bisa menyetujui, asalkankah sanggup untuk menerima satu pekerjaanku, ujarnya. Coba kau katakanlah bila mana aku merasa bisa dikerjakan tentu aku boleh menerimanya, kau tahu siapakah gadis berbaju merah itu aku boleh menjawab separuh buatmu, tetapi kau dilarang bertanya lebih jelas lagi asal aku tahu siapakah namanya sudah lebih dari cukup, buat apa aku tanya yang lainnya pikir Tan Kia Beng di dalam hati. Karenanya dia segera mengangguk. Baiklah separuh pun sudah lebih daripada cukup, Huxiaoqian segera tertawa cekikikan. Dia adalah anak murid dari si Nikou tua itu, dia bernama, kenapa kau tidak katakan sekalian siapakah namanya seru Tan Kia Beng dengan cemas janji kita tadi aku cuma dapat menjawab separuh saja, separuhnya lagi pada kemudian hari tentu kau bakal tahu dengan sendirinya. Saking hehinya Tan Kia Beng tidak dapat berbuat apa-apa lagi, terpaksa dengan menahan rasa mendongkol dia segera berteriak, Sudah, sudahlah, ayo jalan, dengan langkah yang lebar dia segera berjalan terlebih dulu Huxiaoqian yang ada di belakangnya dengan kencangnya segera menyusul dan menarik tangannya. Eh, 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 i, agaknya kau sangat marah sekali ya. Aku beritahu saja padamu, Kepergian kita kali ini ke rumah Chun Ong Hu ini ada kemungkinan bisa bertemu dengan dirinya, Tan Kia Beng termenung tidak menjawab tetapi setelah mendengar perkataan tersebut sikapnya pun jauh berubah, dia tidak lagi mendongkol seperti tadi. Segera terlihatlah dua sosok bayangan manusia dengan amat cepatnya berkelebat ke depan, bagaikan sepasang kekasih mereka saling bergan dengan tangan melakukan perjalanan menuju ke kota Tiang An. Kota Tiang sah kuno keadaannya seperti juga keadaan semula tidak ada sedikit perbedaan pun, yang berbeda adalah pada beberapa hari ini mendadak di dalam kota tersebut sedang kedatangan dengan berpuluh-puluh orang jagoan bulim dengan dandanan yang aneh-aneh dan mengerikan, ada yang berdandan dengan pakaian singsat dengan menggembol senjata tajam, ada pula dengan berjubah yang lebar dengan ujung baju yang besar, bahkan ada pula kaum to'o suhwa asyo maupun nikau sampai pengemis pun secara tiba-tiba bertambah. Banyak hal ini membuat rumah penginapan jadi penuh sesak tak ketinggalan sebuah pun. Para jago bulim yang mempunyai perasaan lebih tajam segera sadar kalau suatu hujan badai yang amat deras bakal. Melanda kota Tiangshah bahkan ada kemungkinan suatu pembunuhan berdarah secara besar-besaran akan berlangsung di sana. Tan Kiyabeng serta si iblis perempuan berbaju putih Husyaocian dengan cepatnya sudah tiba di kota Tiangshah, dengan keadaan mereka berdua yang jarang sekali berkelana di dalam dunia persilatan sama sekali tidak. Mereka ketahui kalau mereka harus menyembunyikan jejak dengan terang-terangan mereka berjalan masuk ke dalam kota dengan munculnya kedua orang iblis ganas yang sudah diincar terus oleh para jago bulim seketika itu juga menimbulkan kegadahan di dalam kota Tiangshah tersebut. Jago dari setiap partai yang ada di dalam kota tersebut segera pada mengumpulkan orang untuk merundingkan siasat menghadapi kedua orang iblis itu. Bahkan ada pula yang sudah mulai mengirim orang untuk membuntutinya dari tempat kejauhan. Masih untung saja kaum jagoan dari kalangan hektu tidak menaruh perhatian kepada mereka sehingga untuk sementara waktu tidak sampai terjadi suatu peristiwa apapun. Mereka berdua berputar agak lama di dalam kota itu dan akhirnya setelah membuang banyak waktu mereka baru berhasil mendapatkan sebuah penginapan setelah semuanya beres. Mereka baru pergi ke sebuah rumah makan untuk bersantap. Rumah makan ini adalah satu-satunya rumah yang paling terkenal di seluruh kota Tiangshah dengan menggunakan merk Ciu Sian Kie. Pada saat ini keadaan sangat ramai sekali. Semua tempat duduk yang ada di dalam ruangan sudah penuh sesak dengan jago-jago bulim. Tetapi jago-jago tersebut kebanyakan memakai baju dengan dandanan yang sangat aneh-aneh. Walaupun Tantia Beng tidak kenal dengan orang-orang yang ada di sana tetapi sekali pandang saja dengan ketajaman matanya dia bisa melihat di antara para jago-jago itu kebanyakan merupakan jago-jago yang memiliki kepandaian silat yang sangat tinggi. Tidak terasa lagi di dalam hatinya dia mulai menaruh rasa curiga, walaupun kota Tiangshah besar tetapi biasanya tidak tampak orang bulim dalam jumlah yang begitu banyaknya. Di dalam hal ini tentu ada soal-soal lain yang tidak beres. Pada saat itulah dari bawah loteng mendadak berkumandang datang suara tertawa terbahak-bahak yang amat nyaring sekali, diikuti suatu langkah manusia yang naik melalui anak tangga tampaklah seorang pengemis dengan pakaian yang dekil dan rambut yang awut-awutan sudah berjalan mendatang. Begitu sampai di atas loteng matanya yang amat tajam segera menyapu kesekeliling loteng itu, kemudian dengan langkah yang lebar berjalan mendekati ke depan meja Tan Kiabeng. Tan Kiabeng kenal dengan orang ini yang bukan lain adalah si pengemisannya dari antara Hang Jin Sam Yeu dengan tergesa-gesa dia bangkit berdiri dan merangkap tangannya memberi hormat. Loo Chiang Puei selama ini apakah baik-baik saja tanyanya. Sinar matu dari si pengemisannya itu melirik sekejap ke arah si iblis perempuan berbaju putih Huxiao Tian kemudian dia baru tertawa terbahak-bahak. Setiap hari aku si pengemis tua bekerja untuk orang lain hampir-hampir sepasang kaki ku terasa mau putus saking lelahnya, bila dibilang repot memang repot sekali, bila mana dikata nganggur YAA, nganggur sekali sahutnya keras dengan terburu-buru Tan Kiabeng segera memperkenalkan Huxiao Tian kepadanya. Huxiao Tian yang selamanya paling suka kebersihan waktu itu melihat keadaan dari pengemis yang amat dengkil dan bau itu tidak terasa sudah mengerutkan alisnya. Tetapi si pengemisannya itu tidak mengambil urusan itu. Hahaha, tidak usah dikenalkan lagi, tidak usah dikenalkan lagi, sahutnya sambil tertawa terbahak-bahak. Sejak semula aku pengemis tua sudah mendengar nama besarnya sehabis berkata tanpa permisi lagi dia lalu jatuhkan pantatnya ke atas kursi dan menyikat teko arak yang ada di mejanya kemudian dengan lahapnya meneguk hingga habis hanya di dalam sekejap arak yang semula masih penuh itu sudah diteguk hingga habis tak berbekas. Setelah benar-benar merasa puas dia baru menyekam mulutnya dengan ujung jubah dan kemudian menghembuskan nafas panjang. Tan Kia Beng, tahu, Hang Jin Sam Yeo yang sudah lama berkelana di dalam dunia Kang Ho pengalamannya serta hubungannya sangat luas, apalagi jadi orang pun paling mengutamakan kejujuran karena itu banyak urusan yang tidak diketahui. Sebetulnya ditanyakan kepadanya, karena itulah begitu dia selesai menyikat habis arak tersebut dia terburu-buru membuka mulutnya. Eeei perkataan lain bagaimana kalau kita bicarakan nanti saja serusi pengemisannya sambil melemparkan satu lirikan kepadanya kemudian tertawa terbahak-bahak. Arak serta sayur yang begitu lezat kalau tidak disikat lebih dulu bukan kahamat sayang sekali, Tan Kia Beng segera mengerti maksud hatinya, dengan cepat dia tutup mulutnya tidak berbicara lagi. Si pengemisannya tidak sungkan-sungkan lagi dengan tanpa banyak komentar dia melalap semua sayur yang dihidangkan di atas meja, setelah semuanya ludas dia berlah bangkit berdiri. Arak sudah cukup perut sudah kenyang, kita harus segera pergi dari sini, serunya dengan cepat. Dari dalam sakunya Tan Kia Beng segera mengambil keluar setahil perak dan dilemparkan ke atas meja, dan bersama-sama dengan kedua orang lainnya mereka berjalan keluar meninggalkan rumah makan cuwi sian Kia itu. Baru saja berjalan beberapa puluh langkah mendadak si pengemisannyah membawa mereka memasuki sebuah lorong yang kecil dan berliku-liku, semakin berjalan semakin sepi suasana di sekitar sana. Akhirnya setelah hampir jauh meninggalkan kota dia baru membawa mereka ke dalam kuil bobrok. Tindak tanduk dari si pengemisannyah yang amat memingungkan ini segera membuat Tan Kia Beng merasa murung sekali, tetapi dia tahu dia berbuat demikian tentulah ada sebabnya karenanya selama di dalam perjalanan dia tidak pernah mengucapkan sepatah katapun. Sebaliknya si iblis perempuan berbaju putih Huxiaoqian mulai merasa rada tidak sabaran, bibirnya yang kecil segera dijibirkan. Setelah memasuki ke dalam kuil bobrok itu kembali si pengemisannyah menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu, ketika dilihatnya suasana di sana amat tenang tidak tampak bayangan yang mencurigakan dia baru mengehembuskan napas lega. Nyali kalian berdua sungguh terlalu besar, omelnya dengan perlahan. Kini keadaan lagi tegang-tegangnya, para jago dari kalangan Hekcu maupun dari kalangan Pekcu pada bersiap-siap berusaha untuk membinasakan diri kalian, kenapa kalian tidak menyamar saja untuk menghindari pandangan mereka? Tan Kia Beng rada tertegun dibuatnya tetapi sebentar kemudian dia sudah tertawa panjang. Jejak dan tindak tanduknya Chai Hai selamanya terus terang tanpa tedeng aling-aling dan belum pernah menyalahi rel kebenaran buat apa aku harus menghindari orang-orang lain bantahnya. Bila mana semisalnya sungguh-sungguh ada orang yang tidak tahu diri dan mau berbuat sesuatu yang tidak menguntungkan Chai Hai Hai pun tidak bakal mau menyerahkan diri dan menerima hinaan dari orang lain tanpa membalas. Hei, aku si pengemis tua pun tahu dengan kepandaian silat yang kalian berdua miliki pada saat ini bila mana para jago-jago lainnya ingin mengganggu kalian bukanlah urusan yang gampang ujar si pengemisaneh itu sambil menghela nafas panjang. Tetapi sepasang telapak sukar menandingi empat tangan, apalagi musuh yang mencari kalian bukanlah satu dia saja seharusnya kalian menghindarkan diri dulu untuk sementara waktu. Tan Kiabeng tahu dikarenakan peristiwa pembunuhan berdarah yang sudah terjadi di dalam perkampungan Cui Cusian, semua orang-orang bulim sudah menaruhkan dendam dan benci yang sedalam lautan terhadap si penjagal selaksali huhang ayah beranak beserta dirinya bila mana dia tidak berhasil membuka kedok dan tabir rahasia yang menyelimuti peristiwa pembunuhan masal tersebut sehingga kesalahpahaman ini dapat dibikin terang maka dirinya tidak mungkin dapat berhasil melepaskan diri dari persoalan ini dengan mengerutkan alisnya rapat-rapat di alantes berkata, Aku tahu mereka bersikap demikian terhadap kami hal ini disebabkan oleh peristiwa pembunuhan berdarah yang terjadi di perkampungan Cui Cusian, tetapi aku berani bersumpah kalau perbuatan ini bukanlah dilakukan oleh si penjagal selaksali huhang sekalipun misalnya dia yang berbuat hal ini pun tidak ada sangkut pautnya dengan aku Walaupun aku si pengemis tua juga berpandangan demikian, tetapi orang lain tidak mau berpendapat demikian ujar si penegmis aneh sambil mengangguk Maksud dari aku si penegmis tua lebih baik untuk sementara waktu kalian menghindar dulu, pada suatu hari peristiwa ini pasti dapat dibikin terang Menurut apa yang aku si pengemis tua ketahui bukan saja cuma kami Hang Jin Sam Yew saja yang sudah munculkan diri untuk menyelipki urusan ini Bahkan Liu Klim Sin Chu serta Sam Kuan Sin Yew itu pun sudah terjunkan diri ke dalam dunia persilatan, bila ada dua orang manusia aneh ini yang turun tangan sekalipun urusan itu maha besar dan maha sulit aku rasa tidak sukar untuk memecahkan Ketika dia berbicara sampai di sini dan melihat sepasang alis dari kedua orang pemuda itu sudah dikerutkan rapat-rapat bahkan secara samar-samar terlintas hawa membunuh dia Lantas tahu kalau perkataannya ini tidak sesuai dengan Kera berpikir mereka berdua dengan tergesa-gesa dia lantas berganti bahan pembicaraan Kalian berdua datang ke kota Tiangsah ini ada urusan apa-apakah dikarenakan persoalan yang terjadi di rumah bangunan Chun Ong Hu itu tidak salah sahut Tantia Beng menganggu kedatangan kami Kami berdua memang dikarenakan peristiwa yang sudah terjadi di dalam bangunan Chun Ong Hu itu, tetapi tujuan kami tidak lebih cuma ingin menonton keramaian saja, hal yang sebenarnya terjadi kami sendiri pun tidak tahu Mendengar perkataan itu si pengemisannya segera tertawa tergelak Kalau begitu soal ini sungguh aneh sekali peristiwa ini sudah tersiar merata di dalam bulim, bagaimana kalian bisa tidak tahu kalau tidak ada yang memberitahu kepada kita bagaimana kita bisa tahu Nyeletuk si iblis perempuan berbaju putih Huxiaoqian secara tiba-tiba Bila manakah sudah jual mahal dengan kita air muka pengemisannya segera berubah jadi sangat serius Ujarnya dengan perlahan-lahan, tempoh hari waktu Raja Muda Simo ini mendapat perintah dari Kaisar untuk menindas pemberontak yang terjadi di daerah Biau Secara kebetulan saja di dalam sebuah kuburan tua dia sudah mendapatkan sejilid kitab pusaka bertuliskan huruf Ciantok, kini India, sebuah pedang pualam serta seutas bahan obat-obatan Karena waktu itu lagi dalam keadaan perang dia tidak terlalu memeriksa lebih dulu barang-barang tersebut disimpan di dalam saku Akhirnya setelah tugasnya selesai dan kembali Kerumah berkat bimbingan dari seorang manusia aneh dari kalangan kaum agama Uiliong Tolotiang Mocun Ong baru tahu kalau kitab pusaka tersebut sebetulnya bernama Siantop Teo Oliok Dan merupakan satu kitab ilmu silat yang amat lihai dan tak ada tandingannya dari kalangan beragama Sedangkan pedang pualam itu adalah sebilah pedang pusaka yang amat tajam sekali Sedangkan mengenai bahan obat itu boleh dibilang merupakan bahan obat yang paling mujarab dan sangat berharga Raja Muda Si Mo ini paling gemar berlatih silat Waktu itu dia lantas suruh Uiliong Chi untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Han Uiliong Tolotiang Ini adalah seorang pandai yang amat aneh dan merupakan kawap akrab dari Mocun Ong Dia lantas menyuruh Raja Muda Mo yang mau belajar ilmu silat ini untuk menunggu 3 tahun lagi setelah dia selesai menerjemahkan seluruh kitab tersebut Dan menanti pula setelah dia berhasil membuat semacam pil pencuci tulang pembersihan otot baru mulai belajar ilmu silat tersebut Raja Muda Si Mo ini mempercayai Uiliong Tolotiang itu Dengan rasa gembira dia segera menyanggupi dan menyerahkan kitab pusaka tersebut beserta bahan obatnya untuk dibawa pulang olehnya ke gunung Janji 3 tahun yang sudah ditetapkan jatuh pada malam ini Siapa sangka pada setahun yang lalu Raja Muda Si Mo ini sudah dibunuh orang Maka kedatangan dari Uiliong Tolotiang ini malam boleh dikata bakal sia Sia belaka, ba'ah, sekarang aku paham sudah tiba-tiba Tan Kiabeng berseru dengan suara yang keras Orang-orang ini datang ke kota Tiangsah tentunya sedang berusaha untuk merebut kitab pusaka sianto peo oliuk serta obat pencuci tulang pembersih otot itu Si pengemisannya segera tertawa terbahak-bahak Hahaha, boleh dihitung kau pandai sekali, tetapi sebentar kemudian dia sudah menghela nafas panjang Beberapa tahun mendatang ini di dalam bulim selalu saja terjadi pergolakan dan pertumpahan darah yang melanda di mana-mana Heeh, dengan adanya kejadian ini entah ada berapa banyak orang lagi yang bakal menemui ajalnya di dalam bangunan Raja Muda itu Heeh, heeh, sekalipun mereka mati semua juga lebih bagus lagi, tiba-tiba saja nimbrung dengan dinginnya Siapa yang suruh mereka begitu serakah ingin mendapatkan barang milik orang lain Tan Kiabeng jadi orang amat perasa dan tidak bakal melupakan kejadian yang lalu Kini setelah mendengar perkataan tersebut dia teringat kembali dengan situasi sewaktu para jago hendak merebut pedang pusaka Kiem Ching Giok Hun Kiemnya Semakin dipikir dia merasa semakin gemas dan merasa tak terima terhadap sikap para jago yang hendak menghadapi P.U.I.L.I.O.T.I. yang itu Sepasang alisnya dikerutkan rapat-rapat, kemudian dengan amat gelusarnya dia berseru, sekalipun Raja Muda Simo sudah meninggal tetapi dia masih ada keturunannya Bila mana mereka bermaksud hendak merampas barang itu bukankah tindakan mereka seperti tindakan dari kaum penjahat? Sekalipun kepandaian aku orang sikitan tidak becus tetapi urusan ini aku telah ambil keputusan untuk ikut campur Saat ini dalam hati H.U.S.Y.O.T.I.O.T.I. merasa semakin cemas lagi daripada yang lain mendadak dia meloncat ke atas dan berteriak-teriak E-e-i, waktu sudah tidak pagi lagi ayo cepat kita berangkat ke sana kenapa kau begitu tergesa-gesa mau ke sana seru si pengemis aneh sambil tertawa Teringat akan si Ui Leong Chi adalah seorang manusia aneh apalagi selama 3 tahun ini dia telah memahami isi kitab dari Sien Tok Teo Leo itu pula Apakah kau kira dia adalah manusia yang dapat diganggu senaknya soal ini lebih baik kau berlega hati saja Pada saat ini kentongan kedua sudah berlalu, rembulan memancarkan sinarnya dengan amat jernih laksana menyinari seluruh pelosok jagad Dengan perlahan sepasang metode dari pengemisannya berkelebat memandang sekejap ke arah sepasang muda-mudi ini Tampaklah olehnya yang memiliki wajah yang tampan dengan sikapnya yang amat gagah sebaliknya yang perempuan cantik Bagaikan bida dari sepasang matanya memancarkan sinar yang berkilauan tidak terasa di dalam hati diam-diam dia memuji Kedua orang ini boleh dikata merupakan kekasih yang amat cocok dan sukar untuk ditemui di dalam ulim pikirnya Di dalam hati aku pengemis tua ada sedikit hubungan persahabatan dengan ban liim yen loktong Kemungkinan sekali walaupun harus kehilangan nyawa aku pun sedikit berusaha buat kawan lamaku ini Di dalam hati dia dapat menduga dengan munculnya tan kabeng serta husiao cian pada malam ini Maka urusan ini pasti akan jadi semakin kacau bahkan ada kemungkinan sekali badai akan melanda kembali terhadap diri mereka Apalagi di badan tan kia beng sudah menyimpan sebilah pedang pusaka kiam cinggiok hun kiam Bukankah benda itu sedua lama diincir oleh jago dari kalangan sungai telaga Setelah si pengemis tua itu memikirkan urusan tersebut dengan amat teliti dia baru berseru dengan suara yang amat gagah Ayo cepat kita berangkat, sekalipun ada selaksa tentara malam ini kita bertiga juga harus coba-coba bertahan Selesai berkata kembali dia tertawa seram Mendengar perkataan itu husiao cian segera tertawa cekikikan Na'ah begitu baru mirip dengan perkataan seorang yang sudah punya nama di dalam dunia kangau serunya Sungguh tajam perkataan budak ini, diam-diam maki si pengemis aneh di dalam hatinya Pakaian bututnya sedikit bergerak tubuhnya bagaikan segulung asap hitam sudah berkelebat menuju ke arah bangunan Chun Ong Ho itu Sekali lagi husiao cian tertawa cekikikan, tampak bayangan putih berkelebat dengan cepatnya dia membuntuti si pengemis itu Dari belakang agaknya dia bermaksud hendak bertanding ilmu meringankan tubuh dengan si pengemisannya salah satu dari anggota Hang Jin Sam Ye U ini Karenanya begitu tubuhnya bergerak dia segera melancarkan ilmu meringankan tubuh Mohsin Liang amat dasyat itu tidak selang beberapa kaki jauhnya Dia sudah berhasil menyandak dirinya, diikuti sedikit kakinya merambahi Dengan beberapa bagian tenaga dengan disertai suara desiran tajam tubuhnya sudah berhasil melewati dirinya Walaupun si pengemisannya itu tidak bermaksud untuk bertanding ilmu meringankan tubuh dengan angkatan muda Tetapi di dalam keadaan sadar dia pun sudah mempercepat lagi gerakan kakinya Di bawah sorotan bayangan rembulan tampaklah dua sosok bayangan hitam Satu besar yang lain kecil bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya dengan kecepatan yang luar biasa sudah meluncur ke depan Tan Kia Beng yang melihat mereka berdua secara diam diam sudah saling beradu ilmu dalam hati dia merasa amat geli sekali Jarak antara kuil bobrok itu dengan bangunan Chun Ong Hu cuma ada 35 li saja Dengan kecepatan gerak dari mereka bertiga yang sedang beradu ilmu itu hanya di dalam sekejap saja sudah tiba Hu Xiao Qian segera menarik kembali tenaganya dan tertawa cekikikan kemudian menoleh ke belakang Tampaklah dengan disertai suara sampokan angin si pengemisaneh dengan cepatnya sudah tiba di sisinya Sambil menggaruk-garuk kepalanya dia gelengkan kepalanya berulang kali Wah, tidak bisa jadi tidak bisa jadi kalau berlari lebih jauh lagi Aku si pengemis tua akan kecapaian Tan Kia Beng Tau dia sengaja berbuat demikian Padahal bila mana membicarakan soal-soal tenaga dalam Hu Xiao Qian masih kalah satu tingkat dengan si pengemisaneh itu Karenanya dia segera tersenyum Kepandaian silat dari Lo Chiang Pue sudah mencapai pada taraf kesempurnaan buat apa kau begitu merendahkan diri ujarnya Siapa yang bilang aku sengaja merendahkan diri teriak si pengemisaneh sambil menderli Setua mengerahkan seluruh tenagaku apa kau kira masih kurang konyol Tiba-tiba dia mempertajam pendengarannya kemudian mengeram perkataan selanjutnya Setelah itu dia menggape kepada mereka berdua dan meloncat melewati tembok pekarangan untuk bersembunyi di sebuah pohon song Tan Kia Beng serta Hu Xiao Qian dengan cepat mengikuti dari belakangnya dan pada bersembunyi di balik sebuah pohon besar Karena mereka berempat terlalu dekatan Kia Beng segera merasakan bau harum yang amat aneh dari sang gadis Menusuk hidungnya membuat hatinya jadi sedikit tidak tenang Tidak terasa lagi dia sudah menoleh memandang sekejap ke arahnya Tampak kau Xiao Qian dengan pandangan metu yang amat polos sedang memandang ke arah dirinya pula Hatinya masih suci bersih abgaikan secara kertas putih Dia cuma tahu asal apa yang dia sukai maka dia akan memperhatikan perasaannya tersebut Sikapnya ini tidak lebih menunjukkan sikap dari seorang gocah cilik Dia cuma merasa setiap kali dia bisa berkumpul dengan Tan Kia Beng Dalam hatinya tentu merasa amat tenteram sekali Sehingga tak terasa lagi dia sudah menarik tangannya Bengko, kau pikir Wilyong To'ot yang bisa datang menepati janji tidak tanyanya Tan Kia Beng yang tangannya dipegang segera merasakan bagaikan terkena Strom tegangan tinggi badannya tergetar dengan sangat keras Gadis ini adalah gadis yang kedua memanggil dia dengan sebutan Bengko atau kakak Beng Bahkan dia merasa nada suaranya mengandung daya semrani yang amat sehingga membuat hatinya rada gugup Dengan termangu-mangu dia memperhatikan dirinya lama sekali Tak sepatah katapun yang diucapkan keluar Hu Xiao Qian yang melihat dia termangu-mangu tak terasa lagi sudah goyang-goyangkan tangannya Eh, kau sedang pikirkan apa kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku tanyanya dengan manja Oh, seketika itu juga Tan Kia Beng sadar kembali dari lambunannya Aku pikir Ru Iliong To'o Ti yang sebagai seorang pendekar yang sudah punya nama di dalam bulim Tidak bakal akan melanggar janjinya sendiri Mendadak Hu Xiao Qian mengangguk agaknya dia sudah teringat akan sesuatu Hai 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 hai, sekarang aku paham sudah serunya manja Tentu kau lagi merasa sedih dan merindukan kawannya Bukan kawanku kau bilang aku sedang merindukan cuncu HMM tidak ada urusan ini HMM Kau mau menipu aku kalau ada ya ada Kalau tidak ada yang tidak ada Untuk apa aku menipu dirimu Belum sempat Hu Xiao Qian mengucapkan kata-kata lagi Di mendadak Tan Kia Beng sudah goyangkan tangannya mencegah Tampaklah sesosok bayangan manusia bagaikan seekor burung elang dengan amat cepatnya sudah menubruk masuk ke dalam pekarangan Setelah memeriksa sebentar keadaan di sekeliling tempat itu di dalam sekejap saja dia sudah bersembunyi di balik kegelapan Tan Kia Beng lalu menempelkan mulutnya ke dekat telinganya dan berbisik dengan suara perlahan Si pendekar satu jari Hu Xiao Qian dari Partai Tian Chong Baru saja dia selesai berbicara mendadak kembali tampak bayangan manusia berkelebar tak henti-hentinya Berturut-turut kelihatan berpuluh-puluh bayangan hitam kembali melayang masuk ke dalam pekarangan dan bersembunyi di balik kegelapan Serombongan orang-orang ini walaupun jelas sudah bertemu dengan pihak lawan tetapi tak seorang pun yang buka mulut untuk terbicara Mulai saat itulah tidak ada henti-hentinya ada orang yang meloncat masuk ke dalam pekarangan itu Tetapi seperti juga dengan keadaan orang terdahulu setelah sampai di dalam pekarangan mereka lantas mencari tempat untuk menyembunyikan dirinya Tak seorang pun di antara mereka yang mengucapkan sepatah katapun Orang-orang ini apakah semuanya datang untuk menanti kehadiran dari Uili Longcipikir Tan Kiyabeng di dalam hati dengan keheranan Dan jika ditinjau dari keadaan ini jelas sekali sifat serakah sukar terhindar dari hati setiap manusia Sungguh menyesal sekali entah ada berapa banyak orang lagi yang bakal mati di dalam pekarangan ini Dikarenakan pertempuran untuk memperebutkan kitab pusaka tersebut Sewaktu seorang diri dia sedang berpikir itulah mendadak terdengar dari tembok kota berkumandang Datang suara kentongan tiga kali yang amat nyaring Dan pada saat itu pula mendadak di tengah anak tangga ruangan tengah sudah menanti seorang Toosu tua dengan rambut serta jenggot laksana perak dan mempunyai perawakan badan yang sangat gagah Terdengar dengan suara yang rendah Toosu tua itu berseru Iih apakah Raja Mudamo sudah pada pindah rumah Tan Kiyabeng yang secara tiba-tiba mendengar suara tersebut di dalam hati tidak urung merasa terkejut juga Pohon syong di mana ada menyembunyikan diri tubuh tepat di hadapan ruangan besar tersebut Bagaimana kedatangan dari Toosu tua ini sama sekali tidak diarasakan Ditinjau dari hal ini saja sudah jelas menunjukkan kalau kepandaian silat dari Toosu itu amat tinggi sukar diukur Dan jika didengar dari nada suaranya tadi bukankah dia adalah Ui Liong Tootiyang yang sengaja datang kemari untuk menghantar kitab pusaka tersebut Agaknya Ui Liong Tootiyang sama sekali tidak mengetahui kalau keluarga Raja Muda Simo ini sudah menemui bencana Dia masih mengira mereka telah berpindah rumah sehingga dengan seorang diri sudah berdiri termangu-mangu di tengah ruangan Terdengar dia menghela nafas panjang lagi, kemudian gumamnya seorang diri Perpisahan selama tiga tahun ini tidak kusangka telah menghasilkan pemandangan yang berbeda di tempat ini apakah kawan-kawan sudah tiada lagi Hehehe Dugaan dari Tootiyang sedikit pun tidak salah mendadak terdengar suara seseorang menyambung dengan nyaring Raja Muda Simo sudah dibunuh oleh musuh besarnya mendengar perkataan itu Ui Liong Tootiyang jadi sangat terkejut sekali Mendadak tubuhnya sedikit bergerak menerjang kehadapan orang itu kemudian mencengkeram pergelangan tangannya Kau bilang apa orang tersebut bukan lain adalah sute dari Siongho Tootiyang itu Chiang Bunjin dari Hang Sanpei Si jagoan dari pegunungan semula dia berjalan mendekati Toosu tua tersebut sambil menggoyang-goyangkan kipasnya Tetapi siapa sangka secara tiba-tiba pergelangan tangannya sudah dicengkeram oleh Ui Liong Tootiyang sehingga badannya terasa kaku dan pergelangannya amat sakit membuat dia jadi gusar Apakah ini caramu untuk menghormat kawan lama bentaknya keras? Waktu itulah Ui Liong Tootiyang baru sadar kembali kalau tirnakannya rada kasar dengan cepat dia lepaskan tangannya dan minta maaf Oh, maaf, maaf Pinto terlalu cemas mendengar berita tersebut sehingga berlaku kurang hormat kepadamu entah Raja Mudamo sudah dibunuh oleh siapa sembari mengerut pergelangan tangannya yang tercengkeram sakit Sanlim Cicu gelengkan kepala Tentang hal ini Cai Hai sendiri pun tidak tahu Padahal di dalam soal ini dia mengetahuinya paling jelas, cuma saja dia tidak ingin berbuat dosa terhadap diri Chowan Tiong Go Kui Mendadak sepasang metu dari Ui Liong Tootiyang melotot lebar-lebar dengan sinar metu yang amat tajam Dia memperhatikan Sanli Am Cicu dengan amat tajamnya Orang lain mungkin bilang tidak tahu karena ada sebabnya tetapi kau pun merupakan tamu yang sering mengunjungi Raja Mudamo bagaimana di dalam hal ini kau sudah tidak mengadakan penyelidikan omalnya dengan keras Perkataan dari Tootiyang sedikit pun tak salah aku sudah mengadakan penyelidikan dengan teliti urusan ini adalah hasil perbuatan dari Chowan Liong Go Kui Ui Liong Tootiyang segera angkat kepalanya memandang Terlihatlah orang baru saja menjawab itu adalah si pendekar satu jari Ko Qian Jin dari Tiam Chong Pe Tidak terasa dia segera tertawa dingin serunya kembali Ko Heng sebagai seorang Chiang Bun Jin satu partai besar Apakah kau pun tidak mau membalaskan dendam buat sahabat lama dan membiarkan pembunuhnya main pentang sayap di tempat luaran? Si pendekar satu jari Ko Qian Jin yang kena disemprot dengan kata-kata yang sangat tajam itu air mukanya segera berubah jadi merah padam Bukannya aku tidak ingin membalaskan dendam bagi Raja Muda Simu Tetapi pengaruh dan kekuatan pihak lawan amat besar sekali dan sukar untuk dibereskan dalam waktu yang singkat Sahutnya dengan gugup